Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel Asahi Teh di video kali ini Teteh akan share resep yang super enak jadi kali ini Teteh mau share puding brownies yang super nyoklat dilapisi dengan puding susu yang milky ini cara buatnya gampang teman-teman langsung disimak videonya pertama kita siapkan dulu coklat batangan disini kita pakai sebanyak 150 gram diiris-iris seperti ini untuk coklatnya dan kebetulan di rumah adanya dak coklat disini Teteh pakai dak coklat masukkan 500 ml susu cair full cream ke dalam wajan atau pastoral seperti ini kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram dan juga masukkan 1 sachet atau sekitar 7 gram agar-agar aduk rata nah teman-teman ini kita masak dengan api sedang ya jangan lupa dimasukkan coklat yang udah kita potong-potong tadi disini kalian bisa pakai dak coklat atau yang milk coklat tapi biar rasanya bener-bener coklat banget disini kita pakai yang dak coklat kompon ini kita masak dengan api sedang ya teman-teman jadi tadi sebelum kalau dinyalakan diaduk dulu sampai tercampur rata antara agar-agar dan gulanya dan baru deh kita masak sampai coklatnya meleleh sampai semua bahan ini tercampur rata sampai warnanya menjadi cantik kecoklatan seperti ini nah teman-teman ini kita masak sampai benar-benar mendirih ya masak sambil setekali diaduk dan kalau udah mendidih kayak gini sekarang langsung aja kita angkat tuangkan ke loyang atau cetakan disini kita pakai loyang ukuran 22 x 10 x 7 cm nah loyangnya bisa kita kasih sedikit olesan air ya teman-teman tentunya airnya yang matang ini kita diamkan sampai dingin sambil nunggu sekarang kita siapkan susu cair lagi sebanyak 300 ml masukkan gula pasir dan jangan lupa nih masukkan agar-agarnya ini kita aduk dulu sampai tercampur rata atau langsung aja kita nyalakan api kompornya nah ini kita masak sampai mendidih juga ya masak sambil diaduk-aduk nah teman-teman kalau udah mendidih ini tinggal kita angkat lalu kita tuangkan di atas puding coklat atau puding brownies tadi kita tunggu sampai bener-bener set baru dimasukkan ke kulkas setelah pudingnya set nih teman-teman tinggal kita keluarkan aja dari dalam loyang atau cetakan tuh hasilnya cantik banget kan dan tips dari teteh nih kalau kalian mau pudingnya ini set bener-bener menyatu pastikan pada saat kalian tuangkan puding coklatnya itu gak terlalu set ya jadi masih ada berkulit gitu supaya bisa bener-bener nempel dengan puding yang berwarna putihnya karena biasanya problemnya teman-teman pada saat kita tuangkan bener-bener terlalu set biasanya malah misah loh atau ada cara lain kalau udah bener-bener terlanjur set kalian bisa panaskan lagi atau bisa juga disusuk-tusuk untuk puding coklatnya supaya bener-bener nempel dengan puding yang rasa susunya tadi ini tinggal kita potong-potong sesuai selera enak banget loh apalagi dimakannya sama fla vanila atau sesuai selera kalian ya banyak banget ada fla vanila, fla coklat atau dimakan kayak gini juga udah enak apalagi dimakannya pas masih dingin pudingnya nyoklat banget terus super lembut pokoknya kalian harus cobain cocok banget nih buat dijadikan ide menu buka puasa dicoba ya teman-teman semoga berhasil terimakasih udah nonton video ini sampai selesai selamat menikmati